Hai semuanya dan ini aku hari kedua di Praha dan aku mau ke katedral, gereja katedral dan mau ke sana kita mau naik tram dulu karena agak jauh ini dari penginapan dan dingin banget guys ini sekitar 10 derajat 10 derajat celcius walaupun matahari ada tapi ada ditambah angin lagi tambah super dingin gimana keseruan aku explore katedral atau area disini tetap stay tuned ini atas kereta oh oh look this beautiful this charles bridge there over there yes oh that's beautiful let's cut the drum we will go there there one okay i i i i i i i i i ini kita udah turun dari tram dan kita mau ke katedral depan sana sepertinya selamat menikmati oh, ini adalah katedral presiden? ini bunga yang cantik apa ini sayang? aku ga tau bunga ini bunga? iya, ini bunga jadi sekarang sebelum ke katedral kita ada di katedral presiden presiden katedral, bukan? presiden prak jadi ini adalah katedral ceko kastil kastil ceko tapi sekarang tinggal disini presiden jadi kita ga bisa masuk we cannot enter, right? we only can see from outside jadi guys sekarang aku udah ada di area kastil yang ada di kota praha ini jadi kastil ini mempunyai beberapa bagian seperti gereja san pitus katedral golden land galeri nasional kediaman presiden dan ada juga basilica saint george jadi nantinya saya akan bahas satu persatu tapi sekarang ini kita ada di area tamannya dan disini aku akan membahas sejarah dari kastil praha ini 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 merah ini ya ini Look, this beautiful tree and have the fruit. Look, this fruit. Look, ini buahnya guys. Merah, pengen dimakan. Tapi ini bukan untuk dimakan. Komplek kastil di Praha, Republik Ceko ini dibangun pada abad ke-9. Dan kastil ini adalah merupakan kantor resmi Presiden Republik Ceko. Dan kastil ini adalah kursi kekuasaan bagi Raja-Raja Bohemia, Kaisar Romawi Suci, dan Presiden Ceko Slovakia. Dan permata mahkota Bohemia disimpan di dalam ruangan tersembunyi di dalam kastil ini. Menurut Guinness Book of Record, kastil Praha adalah kastil kuno terbesar di dunia. Menempati area seluas hampir 70.000 meter persegi, dengan panjang sekitar 570 meter, dan rata-rata lebarnya sekitar 130 meter. Dan kastil ini adalah salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Praha, yang menarik lebih dari 1,8 juta pengunjung setiap tahunnya. Sejarah kastil dimulai pada tahun 870 ketika bangunan tembok pertamanya, Gereja Perawan Maria dibangun Basilika Santo George dan Basilika Saint-Pitus didirikan di bawah pemerintahan Pratislaus I, Adipati Bohemia, dan putranya Saint-Wenceslas pada paruh pertama abad ke-10. Biara pertama di Bohemia didirikan di kastil di sebelah gereja Saint-Geor, sebuah istana Romawi didirikan di sini selama abad ke-12. Pada abad ke-14, di bawah pemerintahan Charles IV, istana kerajaan dibangun kembali dengan gaya gotik, dan benteng-benteng diperkuat. Di tempat Rotunda dan Basilika Saint-Pitus mulai membangun sebuah gereja gotik yang luas, yang selesai hampir enam abad kemudian. Kebakaran besar pada tahun 1541 menghancurkan sebagian besar kastil. Di bawah Hansburg, beberapa bangunan baru dalam gaya renesens ditambahkan. Perdinan I membangun Belvedere sebagai istana musim panas untuk istrinya, Anne. Rudolf II menggunakan kastil Praha sebagai tempat tinggal utamanya. Dia mendirikan sayap utara istana dengan Spanish Hall, tempat koleksi seninya yang berharga dipamerkan. Dan selama perang berikutnya, kastil ini rusak dan bobrok, banyak karya dari koleksi Rudolf II dijarah oleh orang Swedia pada tahun 1648. Dalam pertempuran Praha yang merupakan babak terakhir dari perang 30 tahun. Pembangunan terbesar kembali kastil ini dilakukan oleh Permaisuri Maria Teresa pada paruh ke-2 abad ke-18. Pada tahun 1918, kastil ini menjadi kursi Presiden Republik Cekoslovakia yang baru, Thomas Garik Masarik. Bangunan kastil ini mewakili banyak gaya arsitektur milenium terakhir. Kastil Praha ini termasuk katedral St. Pitus Gothic, Basilica St. George bergaya Romawi, sebuah biara dan beberapa istana, taman dan menara pertahanan. Sebagian besar area kastil dibuka untuk turis. Kastil ini memiliki beberapa museum, termasuk koleksi Galeri Nasional Seni Barok dan Tingkah Laku Bohemia, pameran yang didedikasikan untuk sejarah Ceko, museum mainan, dan galeri gambar kastil Praha berdasarkan koleksi Rudolf II. Biar nih, dari sini kelihatan lebih jelas. Oh my God, very big. And it's connect to katedral. Yeah, but it's closed. But closed katedral? This is closed. Oh this? Yeah, I don't know how to get to katedral. Maybe we need to go back to the park and continue that big road. Dan itu gereja katedral. Kalau kamu di Ceko guys, banyak menemui patung-patung telanjang. Ini contohnya nih. Di sini, itu namanya seni. Seni patung. Jadi guys, aku udah selesai jalan-jalan di area Kastil Cek yang ada di Praha ini. Dan semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Dan semoga kamu suatu saat nanti berkunjung ke sini. Dan terima kasih sudah mengikuti Indobule Update. Dan see you di next video lainnya. Dadah, ahoy.